Seorang pengendara sepeda motor tewas dan satu korban lain mengalami luka berat setelah terlibat kecelakaan dengan bus Mira. Kedua korban baik tewas dan luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara motor dan bus Mira terjadi di Jalan Ngawi Maus Pati, Kecamatan Genengawi. Akibat kecelakaan itu seorang korban tewas di lokasi kejadian sedangkan seorang korban lagi mengalami luka berat. Kejadian bermula saat kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan itu berjalan dari arah berlawanan. Sepeda motor Ronopol AE 2932JAB yang dikemudikan korban suhudi 64 tahun warga keras kulon Kecamatan Geri Ngawi berpuncengan dengan Satiyah Murodah 42 tahun warga Sidoarjo yang sedang menyeberang. Sesampainya di lokasi kejadian korban secara tiba-tiba merubah haluan dan berbelok arah. Saat bersamaan dari arah berlawanan muncul bus Mira Nopol S7281US yang dikemudikan oleh Sugeng Santoso 53 tahun warga Kecamatan Mojowarno Jombang. Karena jarak sudah dekat maka kecelakaan tak terhindarkan. Kendaraan korban masuk ke kolong bodi bus Mira. Akibat kejadian itu pengendara motor tewas sedangkan temannya yang dibonceng mengalami luka berat. Dan dari arah utara semua dia mau belok nggak tahu dari arah utara ada bis tuh langsung ke sana dari utara. Pak setelah tabrakan kondisinya seperti apa Pak tadi Pak? Bisi yang laki-laki langsung meninggal. Kalau yang ibunya belum masih. Sempat terpental atau gimana Pak? Sempatnya. Sempat terpental atau gimana? Kondisinya korbannya di bawah kolong bus atau ya? Di bawah bus. Pedanya nyabrang. Terus? Papak bus. Jadi bus diantap sendiri sama sepeda nih. Bapak? Bapak dari arah mana? Sepedanya dari arah etan. Busnya dari arah utara ya Pak? Barat. Lawan arah. Pada saat itu busnya kenceng atau gimana Pak? Ada percayaan apa? Rame-rame kematian. Kondisinya lurame. Sempat menghindar atau mengerim Pak? Bukannya mengerim panjang sekali. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit Pidodo. Sementara kendaraan sepeda motor dan bus oleh polisi diamankan di unit lakalantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, JTV Ngawi.